Saya yakin beberapa diantara teman-teman ini ada yang mencoba membandingkan revitalisasi koridor Katsu dan juga Ngarso Puro ini dengan Manioboronya Jogja maupun di ini beraganya Bandung teman-teman. Oke deh memang Solo gak punya pantai, Solo gak punya wisata alam yang banyak mengundang wisatawan lokal maupun luar negeri teman-teman. Tetapi apa yang dibangun kota Solo dari keterbatasan wisata alam ini, Solo mencoba untuk membangun sebuah image bahwa Solo adalah kota. Oke teman-teman ketemu lagi dengan Supriya. Oke kali ini kita akan jalan-jalan di Katsu dan juga nanti kita akan ke Ngarso Puro teman-teman. Dan kita akan update pembangunan penapaan koridor di Katsu dan juga di Ngarso Puro ya teman-teman. Kita akan update suasananya dan nanti kita akan... Sebagai masyarakat Solo khususnya ya berharap proyek pengerjaan ini tidak molor ya jadi bisa selesai sesuai target waktu yang sudah di timeline ya teman-teman. Sehingga kita bisa menikmati ruang publik ini dengan sangat nyaman ya teman-teman. Jadi proyek revitalisasi ini sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu dan perkembangannya seperti ini. Dan Gibran sendiri sebagai wali kota yang memimpin kota Solo ini juga sering melakukan kunjungan ataupun... Dan pemantauan secara langsung ya teman-teman. Jadi memang pemimpin kita yang satu ini memang mengawal terus untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Solo. Yang pemimpin yang masih mudah ini gesih sekali untuk memantau proyek pembangunan di sini. Terus di Masjid Sayet, kemudian di pintu demangan lama. Dan juga masih banyak proyek-proyek pembangunan yang di Kota Solo yang dikawal oleh beliau ya teman-teman. Jadi memang untuk kondisi pembangunan koridor jalan Gato Tsukwoto atau yang disingkat Gatsu ini sudah memasuki tahap pemasangan ini teman-teman. Ini ya untuk menedukan ketika kita berjalan-jalan di sini biar lebih nyaman untuk kita menikmati perjalanan di sini teman-teman. Jadi untuk puffing sendiri ini juga sepertinya sudah banyak yang terpasang dan ini tinggal mulai memasang ini ya atas-atas dari peneduh ini teman-teman. Agar para pengguna jalan itu lebih nyaman melewati kawasan ini. Beberapa orang ini membandingkan ini bakal menjadi seperti di Malioboro. Tetapi kita tahu bahwa Kota Solo ini memiliki karakter tersendiri walaupun sama-sama dari Kerajaan Mataram. Tetapi di kawasan ini khususnya akan dibangun sesuai karakter yang ada di Kota Solo ya teman-teman. Kota Solo ya solo ya. Jadi memang seperti inilah. Jadi nanti di perempatan ini, di persimpangan Jalan Diponegoro, Kartu Cepuroto dan juga Jalan Selamat Triati ini bakal dibikin lebih berkarakter. Jadi di sini ada dua keraton, yang pertama keraton Kasunanan ini ada di sebelah selatan dan keraton Mangpunegaran itu ada di sebelah utara. Dan nanti untuk ini, pilar-pilar atau Gapuro ini nanti akan dibikin sesuai warna khas dari masing-masing keraton ini. Kalau di Mangpunegaran itu kan khasnya warna hijau. Jadi nanti untuk Gapuro ini nanti akan dibikin warna hijau. Lebih berkarakter ke keraton Mangpunegaran. Dan kalau yang di ini, sebelah selatan ini adalah menunjukkan karakter keraton Kasunanan teman-teman. Dengan ciri khasnya yang warna-warna biru teman-teman. Saat ini lagi dilakukan pembangunan ataupun penataan ya. Jadi nanti akan ada wajah baru di Gatsu dan juga Gapuro ini teman-teman. Kita akan lihat dan kita akan ambil cuasannya ya. Ini masih banyak material yang, material pembangunan yang belum selesai ya teman-teman. Jadi nanti di sini akan diberi apa ini, peneduk. Ah, keren nanti. Kita nyaman jalan-jalan di sini ya. Oke, ikuti perjalanan supaya oke gak selesai ya. Dan kita akan ngulik sejauh apa pembangunan cukup di sini. Jadi untuk pembangunannya sendiri ini masih belum selesai. Jadi sangat tidak nyaman untuk kita jalan-jalan di sini. Karena ini masih banyak material, proyek, material pembangunan yang ini masih dalam tahap pengerjaan. Jadi ya memang belum saatnya untuk kita menikmati jalan-jalan di sini. Kita akan melihat untuk suasana di pagi hari ini teman-teman. Dan kita melihat ini banyak sekali mural-mural yang bisa kita nikmati di pagi dan malam hari. Karena kalau di siang hari ini, mural-mural ini akan tersembunyi. Karena dibalik bukannya toko-toko yang ada di jalan Katot Subroto ini teman-teman. Solo mencoba untuk membangun sebuah image bahwa Solo adalah kota budaya. Solo adalah pusatnya kebudayaan. Jadi di sini akan banyak dibangun infrastruktur yang ini akan membawa khas karakter kebudayaan Jawa khususnya. Karena di sini kita tahu sendiri bahwa di kota Solo ini ada dua keraton yang berdiri. Jadi memang dua karakter keraton ini yang bakal diperkuat teman-teman. Jadi memang di sini kebanyakan yang bisa kita nikmati hanyalah wisata heritage, peninggalan-peninggalan benda ataupun bangunan bersejarah dan juga event-event atau pertunjukan yang penuansa kebudayaan, kesenian, tradisi rakyat ya teman-teman. Jadi memang Solo ini sering melakukan event-event kira budaya, event-event yang mungkin tidak menarik dari beberapa orang yang menyukai wisata kebudayaan seperti yang ada di kota Solo ini. Tetapi inilah kota Solo. Solo ya, Solo. Solo tetap berkarakter dan berbudaya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimpan video supaya ini tidak selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye.